yo what's up guys kembali lagi di channel gue di video kali ini seperti biasa gue akan sharing cerita lagi mengenai seputar tentang dunia pergojai kan guys hari ini tanggal 18 Mei hari Rabu kalau gak salah tanggal 18 ya genap ya guys ya hari ini jadi di hari ini tuh gue baru pertama kali ngebeat lagi guys selama 1 bulan setengah gue gak ngebeat karena waktu itu bulan puasa ya pas pertama bulan puasa itu gue beneran gak onbeat dari situ sampai tanggal 17 itu berarti sebulan setengah ya bisa dibilang ya nah disini gue akan cerita apa yang akan apa namanya apa yang terjadi dan apa yang gue alami ketika pertama kali ngebeat setelah libur panjang sebulan sebulan lebih nah yang pertama waktu pagi-pagi gue mencoba untuk ngebeat lebih pagi lagi ya biasanya gue ngebeat onbeat nya itu jam 7 atau jam 8 tadi pagi gue bangun jam 5 sholat suhu seperti biasa abis itu gak usah basa-basi lagi gak usah kebanyakan inilah itulah langsung gue onbeat di saat jam 6 pas di saat itu juga gue siap-siap blablabla langsung jam 6 lebih 10 menit kalau gak salah itu gue langsung on gak lama kemudian gak sampai 10 menit onbeat nya itu gue langsung dihajar oleh satu pesenan yaitu untuk apa namanya ya untuk untuk pokoknya untuk orderan pertama lah gitu waktu itu gue dapet go food ya untuk pagi-pagi ya mungkin karena orang-orang mau sarapan kali ya gue dapet go food terus kemudian abis udah selesai terus gak lama lagi mungkin dia ini cuma 5 menit abis itu langsung dapet orderan kedua go food lagi ya ini cuman agak jauhan ya terus abis itu gue dapet apaan lagi ya gue lupa pokoknya kalau go food lagi kayaknya pokoknya setelah 3 orderan nih setelah 3 orderan yang gue alamin adalah delay parah guys waktu itu itu 3 orderan sampai pukul 8 ya dan abis ini gue akan kasih screen recorder biar apa namanya biar kita langsung ke dapur gue sendiri guys ya dan gue akan kasih tau apa yang gue alamin ketika gue beneran lama liburnya dan gak pernah onbeat sama sekali ketika satu bulan setengah itu guys pokoknya satu bulan lebih lah oke langsung aja gak usah basa basi langsung masuk ke screen recorder sekalian gue kasih lihat pendapatan gue ya setelah setelah pertama kali ngebeat setelah sebulan lebih libur oke langsung aja oke guys disini udah di screen recorder kita langsung aja masuk aja langsung ke aplikasinya gue nggak mau on ya disini ya oke hari ini gua 7 order dan disini pendapatan gua 126.000 untuk 7 orderan ya lumayan ya mungkin dari tadi kayak go foot terus gitu ya agak jauh-jauh oke bentar ya kemudian nah disini yang mau kasih tau adalah gua dikasih peringatan tapi bukan suspens bukan PM untungnya ya Alhamdulillah ya mungkin karena gua jarang jarang cancel cancel atau nggak ada pelanggaran sama sekali gitu nah disini Rabu 18 Mei jam 10 ini pas jam 10 ini pas gua bener-bener delaynya itu dari jam 8 guys nih kalau bisa kalian bisa lihat nih gua terakhir jam 8 nih ini jam 8 ya ini terakhir jam 8 pokoknya go foot nih terakhir jam 8 terus gua nggak 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 offbeat ya setelah ini nggak 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 offbeat sampai jam 12 setengah satu ini baru dapat orderan lagi ini gua belum jam makan siang gua belum istirahatnya pokoknya ini gua bolak-balik depok ke Jakarta lagi kan sih karena gua pengen nyari orderan di depok cuman nggak dapet dan alasannya nggak dapet orderan dan delay lama gua langsung di tegor sama Gojek jam 10 dari jam 8 gua jalan ke sana kemari nggak ada orderan akhirnya jam 10 langsung di tegor dan isinya adalah info penting nih gua bacain aja ya untuk membantu anda dalam menjaga performa ini masalah performa doang sih saat ini anda akan mendapat notifikasi peringatan setiap kali anda mengabaikan atau menolak orderan ketika kita mungkin menolaknya mungkin dengan alasan yang tidak logis atau tidak apalah nggak masuk akal gitu ya langsung dikasih peringatan gitu ya mungkin suspend 7 hari atau 14 hari mungkin bisa jadi guys ya kemungkinan terus kemungkinan semakin sering anda mengabaikan atau menolak order akan mengpengaruhi jumlah order yang anda terima di aplikasi GoPartner nah ini adalah salah satu contoh nyata dan apa namanya contoh nyata kenapa akun kita itu jarang banget dapat orderan atau delay itu lama banget ini karena ini guys karena mengabaikan atau menolak order terus pastikan selalu untuk selalu mengambil dan menyelesaikan semua order saat anda memilih untuk menyalakan tombol onbit nah seluruh persenan harus kita selesaikan guys dengan menekan tombol onbit gitu ya jika anda belum siap menjalankan order mitra senantiasa dapat mematikan aplikasi sementara agar dapat mempersiapkan diri untuk order berikutnya nah kalau misalkan kita lagi capek atau lagi pusing atau lagi nggak mood gitu lah yang ngambil orderan mungkin entah itu pikiran kita lagi kayak ah ntar takutnya dapat ini yang apa namanya jemputnya yang jauh ah takutnya dapat barang gosen yang gede-gede gitu ah takutnya dapat orang gitu ya kan kita dapat orang ketika dapat go right pokoknya otomatis auto cancel lah gitu nggak tahu kenapa nggak mungkin nggak mau ambil resiko gitu ya ini adalah iPhone penting mungkin mungkin dari kalian beberapa nggak semua ya dapat pesan ini guys dan ini adalah pertama kali gue ngebit lagi setelah sebulan lebih gue libur oke ini adalah pendapatan gue ya maaf tuh hari ini 126 400 ribu oke kita lihat tuh kosong ya kemarin-kemarin tuh gue bener nggak ngebit sama sekali pokoknya dari pertama kali puasa guys oke dan terakhir tadi gua selesaikan pesanan pukul setengah 4 karena sore ini Jakarta ya mungkin mendung berat ya mau hujan tadi juga sempet hujan juga sih cuman yaudahlah daripada basa-basahan kehujanan gua lupa bawa just hujan lagi udah mending off aja lah nanti besok pagi dari subuh gua lebih pagian lagi ya ngeponbitnya guys ya oke guys mungkin di video kalian cukup sekian oke sedikit lagi ya yang mau aku sharing ya mungkin kalau hari ini tuh emang gak masuk akal sih gua cuman dapat 120 ribuan ya untuk sehari dari pagi jam 6 onbeat sampai sore hari ya itu mungkin kalau menurut kalian gak masuk akal dan bagi dan gimana gitu ya dan kalau kalian lihat ya di youtuber sebelah seperti youtuber YouTube nya Bang Juple ya mungkin di beliau setiap hari itu itu mendapatkan 300 ribu ke atas dia pun itu adalah mitra driver Gojek Bogor ya beda sama Jakarta seharusnya kalau misalkan kita pikir pasti jadi Jakarta itu lebih banyak orderan dibanding dibanding di Bogor karena Jakarta itu orang pesen gofood kirimnya ke gedung-gedung atau gimana atau ngirim gosen bisa jadi ya seperti di tanabang grogo terus di di daerah mana ya di daerah glodok-glodok gitu guys atau di daerah cengkareng gitu ya orang-orang banyak banget gosen-gosen kayak gitu Tokopedia gitu ya jualan online oke mungkin di video kalian cukup sekian buat kalian dan gua mungkin emang hari gue liburnya hari Senin Senin kalau pokoknya hari Senin ya kalau ngari Senin hari Minggu dan gua Insyaallah akan apa namanya kayak ini dari Senin sampai Jumat kerja Insyaallah gue nggak mau kayak apa namanya ada libur-libur lagi libur ya mungkin Sabtu Minggu atau Minggu Senin gitu ya pokoknya gua harus bener-bener kayak ngikutin mitra driver di YouTube bersebelah gitu biar supaya gue biar supaya nanti gua bisa ya namanya sharing pendapatan lagi ke kalian dan gua akan buktiin ya buktiin gimana cara gacor ini adalah masalah-masalah yang mungkin mitra driver sedang rasakan sekarang ini mungkin delay nya itu karena apa mungkin mitra driver juga nggak tahu padahal di Jakarta itu banyak buat orderan gitu ya mungkin ini sengaja dari sistemnya bagaimana gitu ya nanti ini gua akan buktiin nanti gua bakal dapet pendapatan lebih dari hari ini ya mungkin karena onbeat nya oke mungkin di video kali cukup sekian sobat kalian yang belum subscribe subscribe channel ini bersama-sama untuk upload kami setiap hampir hampir setiap hari gue yasir gue mau ngundurkan diri dulu jangan lupa like comment and share video ini bersama lebih bermanfaat lagi buat temen-temen kalian see you on my next video bye bye bye